tak buka di dashboard jelaci ternyata apa itu? jadi daun kandil liga uangnya itu itu sudah kesepuan beli hafal quran, itu jenazah belum dimandikan belum apa itu, baunya wanginya yuk, lu neati kok kayaknya dia kayak gak terima kayak gitu kayaknya sih, begitu jalan dari situ ban meletus, dor saya ngeliat sepion disitu, wah kok ada ada sosok perempuan yang duduk di belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di hans toy, cerita hantu santuy kita kali ini kedatangan owner sekaligus driver mobil ambulans dan mobil jenazah dengan mas mas susilo mas susilo, gimana kabar mas? baik 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 alhamdulillah sudah berapa lama mas jadi supir ambulans saya di ambulans berarti mulai 2007 mas 2007, sekarang 2020 2020 berarti sudah berapa itu? 13 tahun pasti banyak sekali ini dong apa namanya semacam pengalaman atau cerita yang sangat-sangat apa bikin bulu kuduk merinding tapi mungkin anda sudah biasa ya sudah terbiasa mas kalau seperti itu mas kadang malah kita gak sampai berpikir sampai sejauh itu tapi yang namanya hal seperti itu kita gak percaya tapi memang ada ya memang ada seperti itu tapi masih tetap bertahan ya masih masih karena kita ya karena kita masih ini ya tugas mulia juga sih ya bagi saya sih sebetulnya banyak orang yang itu yang membutuhkan juga itu memang harus kita tolong juga betul 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 t avec di mobil ambulan sama mobil jenazah? Mabel ambulankт ada mobil Neighbor juga kita sering kita seringnya kejänazahnya pas malak oh seringnya ke jenazahnya karena gak semua rumah sakit ada ini ya pemula saran jenazah betul 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 yang dipasarkan ke saya kemudian lagi ke saya ke perusahaan seperti itu gitu oke hei boleh diserahkan mulai dari mana ini Yang paling-paling berkesan dulu Gak apa-apa ada beberapa kejadian juga gak apa-apa Oke itu Waktu itu kita masih tinggal di Cilongok itu berarti kurang lebih tahun 2010-an 2010 Itu saya mulai Ada ambulan disitu mulai Ini ada gejolak-gejolak Seperti itu Kayak kemarin pernah nganter Itu pulang nganter malam waktu itu Pulang nganter Sampai di rumah itu kok Mobil tau-tau lampu nyala sendiri Lampu nyala sendiri Terus lampu rotator yang atas itu nyala sendiri Padahal udah off semua Terus tak datangin Lampu mati Tinggal pergi Lampu nyala lagi Itu kan kalau secara logika Satu jam kan mesti tekor Gila itu saya sengaja Sampai berjam-jam Akhirnya saya starter ya Bisa saja nyala itu Aneh Gak tau itu Lumayan Berarti waktu malam itu sekitar jam berapa pulangnya Itu saya jam setengah dua Jam setengah dua Pagi lah ya Udah mau pagi ya Betul sekali Nah di pagi harinya Nah di pagi harinya Itu biasa jam dua malam itu kan ada seorang penjual kupat sama lontong itu Orang daerah Cilongok Selatan itu pernah Dan paginya itu dia ketemu saya ngomong Pak mantri mau Pak mantri mau seorang jagung Nganu sih sapa Loh sapa Saya berlangsung Saya enggak berdiri di situ Enggak Oh jenengan kok Mirip jenengan Gini 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 Berdiri di Di depan ambulan Di depan ambulan Iya waktu itu saya habis pulang Ibu-ibu itu kan rutin Pasti setiap jam dua dia Ke pasar Jualan itu kan Tapi lewat Lewat Dia harus melihat sosok Yang dilihat saya Ternyata saya malam itu saya dilemah Saya didalem Kayak gitu Paginya baru cerita Ya itu cuma Pak ini aja Bok dia nanti saya cerita Dia takut gak berani lewat situ Lagi kan kasihan Lampu sampai nyala sendiri Lampu nyala Terus Lampu rotator gitu Tapi naik mesin yang murah Malah tak mau nyupiri di WMF Malah suruh bawa sendiri Iya Seperti itu Luar biasa Itu 2010 Sepuluan ya Masih ingat ya Masih Terus Tahun 2016 Kalau gak salah itu Saya dapet telepon dari salah satu rumah sakit Pemerintahan di Purwokerto Itu ada jenazah itu Saya berangkat dari sini Dari Margon itu sekedar 11 malam Itu untuk ngantar ke tujuan Salebu Majinan Majinan Lanter jenazah kesana Kita awalnya berangkat ya Enjoy Enjoy aja Gak ada Tanda-tanda Gak ada Begitu sampai Majinang itu Jam Satu lebih Saya istirahat Ngopi-ngopi Saya pulang Nah Singkat cerita itu Di daerah Parungkamal Lumbir Tapi berangkatnya itu Aman Aman Ada yang ikut gak? Ada keluarganya 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 ada yang ikut Dua Di belakang semua Jagain jenazahnya Jagain jenazahnya itu Nah otomatis kan kalau kita pulang kan Gak mungkin ada temen Kita sendiri Sama keranda di belakang Sama Nah sampai di Parungkamal Lumbir itu Ada yang Nyetop Ada yang nyetop Perempuan Perempuannya cantik mas emang Mas itu Bener Cuma sayang itu Gak tahu siapa kan Begitu naik Bawa tas Katanya mau ke pasar Tasnya tas apa itu? Tas belanja Tas belanja itu biasa Di Parungkamal dia naik Baru jalan kurang lebih Satu kilo Dua kilo Oh dia minta berhenti Nggak mbak Jere Arap maring wangon Misalkan nanya gitu kan Katanya mau ke wangon Oh mau ke pasar Orang mas Aku nyamper Bateri disit lah Bareng-bareng Iya wis Nah dia ngasih uang Lembaran itu Uang ratusan itu Tiga Tiga ratus Mbak Kok akeh temen duit Orang apa-apa mas Sampian Mau borongannya Mepet kan Kok ngerti Saya bilang itu kan Iya mbak Ya wis Aku mudah disit Ya dan Aku kue Nggak ini mas Apa ya Orang nyadar Bahwa Aku nggak nyadar Turunnya dia itu Nggak buka pintu Nggak apa Nggak keren Sadar-sadar Begitu dia udah turun Sadar-sadar Dia udah di luar mobil Tahu-tahu dia Mas aku mudahnya Dia mau turun Tapi kan aku nggak nyadar Dia buka pintu Nggak tahu Begitu dia udah turun Aku mau jalan Loh kok orang nutup pintu Loh pintu kuisin nutup Merinding mas Kadang nak cerita Sampai saya Begitu Tengok ternyata Itu kuburan itu Yang setelah Parung Kamal Itu kuburan apa itu Yang kiri jalan itu Setelah mau masuk Perbatusan ke wang Iya Mau masuk jembatan ya Betul Mau masuk jembatan Ada mahkam itu Nah disitu Aku sadar Walah ya sudah Terima kasih Saya dikasih uang ratusan ribu Katanya itu Saya penasaran Aku berhenti lagi Situ Nyoba Tak buka di dashboard Jelaci Ternyata apa itu Jadi daun kandil Uangnya Uangnya itu Jadi daun kandil Terus Emang nyetopnya kayak gini Kayak Ya kayak Kayak orang mau naik Itu nyetopnya Seperti itu Terus Sosoknya itu Ya perempuan Pake ini sih Kayak jilbab Cuma gak pake jilbab Jadi Di selendangan aja Putih Putih Terus Setelah itu Begitu turun Yaudah Dia lep Kayak gitu Langsung aja Langsung inang Gak buka pintu Langsung keluarnya tembus Tembus Cuma aku kan gak ngeliat Keluarnya kayak apa Aku biasanya kan Kalau nurunin penubang Langsung ini ya Apa namanya Kayak nutup jeglek Kan biasa Suara pintu kan Begitu kan denger Tapi itu enggak Aku nyadar udah Tau seperti itu Tapi dari silsilah Biasanya kan ada hubungan nih Maksudnya Kalau dari Jenazah yang kita anter Itu bermasalah Atau tidak Itu Ngaruh gak Sering-sering Oh sering Itu sih tergantung ini ya Mas Kalau orang Jawa bilang Dan bahkan Kayak Tiai atau apa bilang Itu kan pernah Sempat ngomong Istilah itu tergantung ya Amal perbuatannya lah Istilahnya Ini sih Almarhum itu sendiri Kan bawa Ini sendiri-sendiri Pernah kejadian juga sih Kayak gitu mas Kayak waktu itu kita Ngantar ke Pekalongan Jenazahnya itu Berat kurang lebih 135 kg Sedangkan penumpangnya 5 kg Berat kan otomatis kan berat Berat banget Berarti kira-kira 100 tambah Itu Setelah itu Saya Jalan Maik Itu terasa Kayak ringan mas Gak ada Kayak beban Padahal 5 orang Ini ya 5 orang Jenazahnya juga 130 sekian 135 kg Penumpangnya 5 5 kali sekian Berapa kan Itu seperti itu Tapi lancar naiknya Lancar Dan bahkan Setelah itu Sampai rumah juga lancar Pulang gak ada kendala Begitu ganti hari lagi Dengan satu rumah sakit yang sama Kita ngantar dengan tujuan yang sama Cuma kita ke Pemalang Sampai di Pemalang Itu cuma jenazah satu Kurus orangnya Penumpangnya satu Dengan rute yang sama Kita gak bisa naik Berat Terasa berat Itu pernah Beda ya Beda Seperti itu Seperti Ngaruh keamalan ya Ya Juga sih mas Di jalan pun juga kita Ngerasa sih Yang kita bawa itu siapa Semasa hidupnya kayak apa Kadang saya kan juga Penasaran ya Rasa pengen tau ya Nanya kayak Ke keluarganya Mas Ini semasa hidupnya Bagaimana ini orang Ada yang cerita mas Ini keluarganya Eh apa Ini si Almarhum itu Ibadahnya seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan gak pernah telat Dia sering jamaah Gini gini Cerita Kayak gitu Juga rasanya juga lain sih mas Pernah juga Waktu itu Tahun berapa Saya agak lupa itu Dari Daerah sini Haji Barang juga itu Pernah Saya ngantar ke Banjarnegara Beliau memang Yang hafal Quran Siapa namanya Habis Nah itu Itu sudah kesepuan Beliau hafal Quran Itu jenasa belum dimandikan Belum apa Itu Baunya Wanginya Merati Merati Dan bahkan di jalan pun Kita gak Pakai sirina Gak pakai apa Cuma lampu isarat aja Pada minggir semua Pada minggir Kayak bikin jalan Kayak ada yang Buatin jalan Seperti itu Memang sih Kalau Apa namanya Kalau orang yang Malah nyapai Sepertinya dimudahkan Betul Seperti itu Terus pernah gak mas Yang Kayak Di titik Sebuah pekerjaan Ya kan pasti ada titik jenuh Betul Terus titik frustasi Betul Ya karena ini Karena ketakutannya gini Jadi gini mas Kalau masalah ketakutan sih Kita Gak begitu nih ya Tapi gini mas Sa Kendil-kendil Wang Se Berani-beraninya manusia Dia pasti punya titik Kelemahan Mesti punya titik ketakutan Dimana dia Rasa takutnya itu apa Kalau rasa jenuh sih Memang kita kadang Nyadar Kita membawanya orang Kayak gini terus Gak pernah membawa orang nih Tapi gimana lagi Kita udah tugaskan Bikin kan sejauh itu Cuma ya itu tadi Kayak saya Bebas mas cowok Diwari apa Diwari apa Gak begitu ini Cuma ya itu Saya punya titik Takut sendiri Apa itu? Aneh mas Tutup keranda itu Yang hijau Lambunya Itu saya Paling takut dengan itu Gak tau kenapa Oh yang kain hijau itu Iya kain hijau itu Yang ada tulisan Inna lilahi wa inna liju Itu saya paling takut itu Jadi kalau bawah Pak pakai lain Tutupnya warna saya biru Sama hitam Oh iya Kalau saya takutnya malah warna hitam Oh kebalik Kebalik Sama hijau gak? Kalau yang hitam itu Aku kalau sama yang warnanya hijau Itu hijau nya juga gitu Itu Waduh Saya bener-bener Seperti Seperti Dalam bentuk apapun Hancur ataupun apa Ya kita udah biasa sih Ngambil Organ-organ tubuh yang tercecer Ataupun apa Seperti itu Kita juga sudah Biasa Seperti itu Paling jauh atau mana Kalau paling jauh Saya sih ke Medan pernah Medan Medan pernah Tapi aman Aman Insya Allah aman Malah Justru kemarin Tahun 2020 Bulan apa itu Baru-baru ini ya Baru-baru ini juga itu pernah Ngantar jenazah itu Dari salah satu rumah sakit suasana di Purwokerto Itu korban kecelakaan mas Korban kecelakaan Dia mau pulang ke Dipulangkan ke Bekasi Sampai di tol sipali Saya kan istirahat dulu Cuaca panas kan Nah itu saya sempat Ya kayak gimana Kayak refleks lah mas Bayangnya sendiri loh Biasanya kan kata orang-orang kan Nek wong jawa ngomong Sakurung itu wong di Kuburkan Roy Sih melu kan ya gitu Masih nempel Nah Orang diwadai peti Posisi panas ya gak pake AC Kan jenazah tak buka itu peti Bawa kamu kepanasan gitu Wadah saya niatnya bener Tapi ya mandan-mandan gimana gitu ya Kok kayaknya dia kayak gak terima Kayak gitu kayaknya sih Begitu jalan dari situ Ban meletus Dor Padahal kita kecepatan 100 lebih Waktu itu Di tol Di tol sipali KM102 Nah disitu Saya Ban meletus Saya jalan lagi Nah Saya mikir Wah ini orang di sup Rata-rata otomatis kan tau kendaraan Kenapa seperti ini Ban kenapa gak dirawat Gak ini-gak ini Gak ini otomatis kan kayak gitu mas Orang di sup Wah begitu saya datang di Bekasi Di Tapi posisi ban emang gunduk loh Enggak mas Ban masih 90% Waduh Masih baru ya Masih baru Masih rambut-rambutnya itu Betul masif Benang-benang eh apa Bulu-bulu itu masih Nah Setelah sampai di Bekasi Saya turun Wah badannya kan orang Ster-ster semua itu mas Wah siap ini mau memarahi saya Bahkan ada satu tuh Bapak-bapak juga Turun Mas gimana sih Enggak perawatan apa gimana Ya saya cuma mbak-bapak mas Pasrah harusnya gak yurip mas Ya Allah saya pasrah lah Kalau memang saya harus dimarahi Memang aku yang salah ya tunjukkan Tapi dalam Apa Pas penutus itu yang ganti siapa? Saya Ganti sendiri Ganti sendiri sama Ya sendiri lah Kalau kita berangkat di sampah keluarga Mas minta kan mau Tolong keluarga kan Wah si jam berapa? Oh si siang itu mas Jam 2 Panas-panas ya Panas Tol lagi ya Betul tol Nah setelah sampai di Bekasi Saya udah dimarahi Saya cuma berdoa mas Begitu turun Aku seniat nolong Kowe Ya nun sewul Anggusti Allah yang paling ngerti Kalau memang saya yang salah Tunjukkan dimana salah saya Kalau memang Beliau-beliau nanti Ingin tahu kesalahannya dimana Ya tunjukkan kekuasaanmu Saya cuma mbak-bakain gitu dok mas Dan alhamdulillah Ternyata memang Yang kuasaan yang sehingga yurip itu tadi mas Kuasanya ilahi ya Tapi dimarahi ya? Enggak Jadi begitu saya turun Saya ditatar Tanya mas ini Jenasah naik mobil itu Bisa gak seperti ini Oh bisa pak Ada driver gak pak disini Oh ada mas Ini yang penting Mas yang ngarahkan dulu Oke siap Begitu ini jenasah dipindah Ke ambulan dari Kampus itu sendiri Kan itu kan masih mahasiswa Ada upacara kan disitu kan Upacara serah terima Sama pemberangkatan jenazah Untuk ke rumah buka Kan diterima di kampus dulu Waktu itu Nah setelah disitu Pakai sound system Yang lumayan gede lah mas Yang kita di ruangan terbuka kan Begitu jenazah sudah dimasukkan ambulan Pindah ambulan lagi Upacara dimulai Itu dari rektornya apa ya Kalau istilahnya kalau kita kampus Beliau Masih sambutan Baru ulu salam Asalam Belum sampai selesai Metran listrik itu loh mas Beleduk mas Tuar Keras Subhanallah Saya cuma bilang gitu Mati semua Udah pak Matikan dulu yang Harus ini Oke Ganti lagi Pakai speker lagi Dinyalakan lagi Nyala semua listrik Normal ya Normal semua Nah Kayak gitu lagi mas Baru asalam Belum selesai salam semua Meletus lagi tuh meter Tuar Anaknya kan kalau Meletus konslet Ataupun kebakar Ataupun apa kan Di meteran kan Keluar asap Mas ada hitam-hitam bekas itu Gak ada Sama sekali gak ada Gak ada Nah saya langsung ngomong Pak Nunsewu mohon maaf sekali Gak usah pakai pengeras Masih nekat mas Yang ketiga Pakai yang portable kecil Iya Itu gak pakai kabel langsung Bahkan Lampu yang di itu gelap Yang di aula Cuma yang di luar Yang nyala lampu Gede-gede itu Meletus lagi mas Yang ketiga kali Pakai yang door Yang portable Gak pakai colokan Gak pakai apa Yang pakai bat Toa itu Cuma yang portable Kecil itu kan Gak pakai itu Pakai Aki itu kan Batre Nah saya bilang Pak Nunsewu Gak usah pakai Make Gak usah pakai apa Monggo silahkan Insya Allah nanti Dengar semua Sampai Nunsewu Saya tidak mengurangi Rasa hormat saya Dia baru Ini mungkin nurut Kalau bapak Gak mau pakai suara Insya Allah gak meletus Coba pak Monggo silahkan Bener mas Selesai sampai Upacara Berjalan dengan Lancar Tanpa dengan Pengurangan Dan itu pun Tanpa kita sadari Yang dibelakang Katanya denger suara Itu nyampe Kan aneh Padahal luas juga ya Ya luas mas Lapangan yang berikuti Berapa ratus Mahasiswa disitu kan Nah setelah itu Pemberangkatan jenazah Pada penasaran Dinyalakan semua Jenazah sudah semua Pakai sonsisten Gak apa-apa mas Dicoba lagi Dicoba lagi disitu Gak apa-apa Gak ada efek Beliau-beliunya itu Langsung rangkul saya Berdua Iya mas Mohon maaf mas Walau alam disowap Mas Saya udah gak bisa berkata Apa-apa Nah itu pulangnya mas Saya berarti Dari Bekasi itu Jam 12 malam Sampai di Cipali Itu sekitar Jam Setengah tiga Setengah tiga Malam Yang di Itu loh Yang batu Apa itu namanya Itu Sayang Lihat sepion Disitu Wah Ada sosok perempuan Yang duduk di belakang Oh cantik mas Di belakang Di belakang Sepion tengah Cantik banget Ngapain mbak Kamu disitu Mending kamu duduk Depan sini Sama aku Kok tak lihat lagi Udah gak Jelas Ya cantik Ya cantik perempuan Kayak manusia itu Cuma ya Ya namanya hari seperti itu Ya udah kita Hanya uluk salam aja Monggo silahkan Setelah itu hilang Nah Begitu mau menginjak Nyebrang Ngelewatin batu itu Keranda itu Yang di belakang itu Gerung 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 Itu Tempat tidurnya itu Terus habis itu berhenti Selesai kan ada yang viral itu Kalau di Kemarin yang Trek Apa-apa itu yang viral Di tol sipali yang ada orang pakai sarung nyabrang itu Nah disitu saya tahu itu nyabrang Gwes gitu Iya saya Yaudah Monggo silahkan Menjak itu ya sudah Lewat Sampai rumah 2020 awal Belum lama Terakhir Ya awal 2020-an Belum lama Tahun-tahun ini Iya disitu Berarti udah Mungkin sudah Terlalu banyak ya Ya cuma Kadang kita Nggak menyadari sih Ya sudah lah Mungkin dia juga Mau ikut Atau mau apa Kan Seperti itu Dia juga punya Dunianya sendiri sih Cuma Kita nggak ganggu ya Iya yang penting Saya prinsipnya gini sih Monggo silahkan lah Kalau memang Anda mau ikut Ya silahkan sini ikut Yang penting Jangan minta apa-apa Kalau kamu mau disini ikut Baik-baik Ya silahkan Saya juga nggak akan ngusik Tapi kalau kamu mau ngusik Kehidupan saya Ya nun saya usah Ngusik kehidupan Anda Silahkan saya cuma Prinsipnya kayak gitu Sampai pernah kebawah mimpi Kalau kebawah mimpi Tuh Kayak direp-repi Oh sering mas Direp-repi mas Sering Sering Tapi pernah Apa namanya Miteni Nggak Saya habis-habisan terini Mungkin ini Yang ngerep-repi nih Nggak Lain Lain lagi Kalau seperti itu Udah lain Beda lagi Beda cerita Kalau Seperti itu Malah tempat tinggal Saya sendiri Mas Kalau yang seperti itu Bahkan Yang horror Kayak dulu Berarti tahun 2000 Berapa berarti 7 tahun yang lalu Berarti 2013-an ya 2012-an kan Tinggal di rumah Dinas itu Mas Itu Setiap maghrib Kalau kita mau mandi Ke kamar mandi itu Kita kan otomatis Kalau ngarep Aduskan Banyanyi Asad Nyalain air Setiap ada Ada maghrib Kalau kita kamar mandi Nyalain air Suaranya itu Kayak di pasar Rame banget Berisik pak Begitu kerana Dimatiin Nggak Hilang Setiap maghrib Pasti seperti itu Terus Kalau yang sekarang itu Di rumah saya Yang sekarang ya Kayak sosok Laki-laki tua Pake apa Udeng apa yang namanya Tapi nggak jahil kan Jahil mas Saya ingin ketemu HPW digeser-geser Lawang ditutup Tutup Kayak gitu Cuma aku kan mungkin Ilmu Aku Jauh ngomong Mungkin ya Ilmu Karena faktor usia juga Iya kan Jadi ya kita hanya Sebatas Tahu-tahu Kayak gitu aja Kita nggak bisa komunitas Pernah ada yang ikutin Sampai ke rumah Ngikutin itu Pernah mas Saya dulu Indigo parah mas Terus terang Nah Cuma saya Akhirnya Ketemu salah satu temen Saya juga Males mas Jadi indigo Jadi gini Malesnya Kadang Ada orang liwat Ngerti Ada apa Sesuatu hal Kayak gini Contoh ini Sian ada apa Sian ada apa Kayak gitu loh Kan males Ngeliat-ngeliat Kayak gitu kan Akhirnya sempat hilang Sempat apa Kalau kerasa yang ikut Ya itu Ada sih Memang Sampai sekarang Dia juga Mungkin kalau ada yang tahu Ada yang posisi Pas lagi Nyangga Kayak gini Dia ikut di belakang saya Apa Sudah dipanggil juga mas Sudah dipanggil disini ya Ya kalau mau ya silahkan Kalau ada Suruh diajak ngobrol Sekali Berarti dari karir awal Itu emang langsung Bikin kayak Koperasi Atau PT Atau apa Apa ikut instansi dulu Jadi gini mas Saya dulu itu kan Basic saya Sebenarnya saya perawat mas Kok perawat Perawat Saya lulus 2004 Saya kerja di klinik Prokertor 2006 Saya di puskesmas Sampai 2016 Akhir 2017 Saya resen Cuma kan saya mulai tahun 2008 Kan sudah ada Ambulan sendiri Jadi kita Ambulan Kita dulu permintaan Juga sering Akhirnya kita Gimana caranya Pengadaan Sekarang kan langsung Harus ikut ini sih Perusahaan sekarang PT malah Sekarang Kalau kemarin-kemarin Kita kan ikut kooperasi Cuma yang terbaru sekarang Kalau memang Perjanjian MOU nya Masih dengan kooperasi Masih sanggup Ya kita kooperasi aja Kita jalanin Tapi untuk sekarang Kita Sudah mengacu ke PT Jadi kita ya Istilahnya Ngindu ke PT Seperti itu Tidak terdiri sendiri Terus kan Di depan rumah Bahasa ini Kan Sambingnya bangkil ya Ambulan khusus Mas sering disitu ya Oh pernah Dulu Jadi ingat itu Saya pernah dapet laporan Kalau Ambulan khusus Mas malam luntuk Goyang-goyang Goyang-goyang Terus Kadang-kadang juga Kayak di dalamnya Ada orang Betul Itu tahun 2000 Berapa itu Sekitar 2010 Mas itu naik turunnya 2010 Waktu itu Saya Mobil itu Bermasalah Saya masih jenis Di kusmas Waktu itu Memang ambulan itu Memang terkenal Horor Masday 2000 Memang horor Dulu kan ambulan Masih jarang Setiap ada Kecelakaan di jalan Meninggal Atau kenapa Kita evakuasikan Pakai itu Campur Yang harusnya beda Karena kita Ngeliat sikon Adanya seperti itu Kita mau bagaimana Seperti itu Ada itu Mobil itu Betul Terus Itu kalau malam Itu begini Mas Karena kesalahan Saya juga Waktu itu Biasanya kan Itu kalau mobil Dulu kan Yang megangkan Almarhum Pak Selamet Itu Belakang namanya Driver lama Sempat pasrah Ke saya Ditinggal Di jawab Dalam artian Istilah itu Dipamiti Tahu-tahu Mekaniknya Bilang mobil Semalam bergerak-gerak Muncul ada yang Di dalam Orang apa Yang memang Kayak gitu Karakteristik mobilnya Itu Memang Kayak gitu Sampai saya Juga Apa namanya Kemakan Omong itu Maghrib Mau pulang dari rumah Ada ambulan itu Akhirnya masuk rumah lagi Sering sih Ambulan itu Emang banyak cerita Iya memang Ambulan itu Memang mistis sekali Jadi itu Ya itu Sampai kebawa saya Mas Sampai sekarang Yang ikut itu Yang ikutin ambulan itu Itu perempuan Mas terus Itu nama Itu Biasa saya panggil Itu Nur Kalau gak Nur Ayu Iya Ada sebutannya ya Ada Jadi setiap Terkadang Kalau saya keluar Itu ya Tidak setiap hari Setiap sini keluar Paling gak Setidaknya itu Dua minggu sekali Atau berapa Kalau kita keluar malam Terkadang kita Melihat di sepian Belianya Duduk di belakang Cuma kita ya Ya mau gak silahkan Kita juga gak mau Dia juga cuma Duduk-duduk ini Kalau Mau kenalan Ya boleh Datang aja Saya juga Masuknya Apa ya Penakut juga Cuma sering penasaran Kalau Kalau Ambulan Ken Apa Mobil jenazah Emang Operasionalnya Untuk Nangkut-ngkut Jenazah Ada Itu orang khusus Kalau Itu Pasti Mas Jadi kita Setiap Habis Membawa Jenazah Itu Biasanya Kita Enggak langsung Pulang Jadi Kita Istirahat Dululah Paling Enggak Itu 15 Menit Sampai Satu Jam Ya Istilahnya Disitu Kan Katanya Orang Jawa Juga Kan Urum Patang 10 Kilo Berarti Perjalanan 40 Kilo Kita Paling Perjalanan 15 Sampai Satu Jam Setidaknya Kita Berhenti Dululah Kita Makan Makan Ngopi Atau Disitu Kita Baru Lanjutkan Perjalanan Seperti Tegang Juga Ini Ya Memang Kayak Gitu Mas Adanya Jadi Di hubungan Ke Mistis Memang Juga Ada Hubungannya Tapi Cerita Kalau Semora Percaya Ya Ya Kayak Gitu Ada Memang Ada Seperti Itu Kadang Kita Pernah Itu Lupa Saya Tahun Berapa Itu Saya Nganter Jenazah Itu Ke Jakarta HP Bisa Dicari Cari Gak Ada Padahal Di Jok Depan Gak Ada Penghalang Jaket Sarung Apa Kita Cari Mas HP Kutipun Neng Sampai Di Miskol Aktif Tapi Neng Hp Tetap Nyala Jok Itu Gak Nyala Sampai Akhirnya Saya Bilang Sama Rumah Makan Mbak Mbak Hp Ya Ternyata Apa Begitu Turun Jenazah Jenazah Sudah Turun Saya Masuk Kemopi Mungkin Tuk 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 Tau Ngabarin Aku Tew Tapi Dalam Perjalanan Perjalanan Mungkin Lebih Ke Ibadah Ya Betul Mas Gimana Kita Ikhlasnya Melakukan Pekerjaan Sesuai Dengan Prosedur Dengan Bisa Tai Apa Niat Ibadah Seperti itu 17 tahun Luar biasa Mas Itu Segitu Dari Sampai Kemedan Denpasar Surabaya Perjalanan Darat Semua Banyak Sampai Tujuan Kemana Itu Banyak Juga Tujuan Kalau Kita Kemedan Rata-Rata Kalau Sumatera Batak Jadi Prinsipnya Orang Batak Sana Punya Kepersayaan Gimana Caranya Walaupun Tidak Ada Uang Itu Prinsip Orang Batak Orang Madura Sama Sama Kalau Orang Jawa Berarti Rata-Rata Kan Gak mampu Yang namanya Orang Batak Itu Kuat Mas Mau Gak Mau Entah Gimana Caranya Harus Dibawa Seperti Itu Oke Cukup Mungkin Aduh Sampai Gak Bisa Berkata-kata Tadi Sempat Berhiting Juga Yang Dengar Ini Apa Namanya Yang Di Parung Kamal Itu Lumayan Juga 300.000 Jadi Tiga Buah Tiga Lembar Daun Kandil Sampai Itu Kering Dan Sekarang Sudah Hilang Setiap Hilang Itu Saya Mau Beli Tandaran Atau Apa Pertanda Setiap Saya Mau Beli Unit Itu Biasanya Hilang Dulu Setiap Mobil Unit Hilang Dulu Sampai Tiga Terakhir Kemarin Di Daspor Di Mobil Tidak Pernah Keambil Tidak Ada Orang Yang Tau Kalau Saya Nyimpen Itu Di Mungkin Ada Yang Tau Orang Tau Wadai Tas Kecil Tidak Tidak Terus Simpen Di Dalam Tidak Tidak Mungkin Itu Saja Cerita Dari Pak Susilo Tidak Sumpir Anggulan Dan Yang Sudah 17 Tahun Sudah Hingga Tidak Dari Bapa namanya Owner Driver Owner Driver Kemudian Berserba Jenasa Jenasa Di belakang Berapa Jenasa Mas Ribuan Tidak Tidak Video ini Jangan lupa Like Subscribe Comment Youtube Unstury Bisa Unstury Karena Subscribe Berarti Terima kasih Mas Selamat Selamat Semoga Duta Sukses Amin Terima kasih Dan di perjalanan Amin Dukti yang harus kita Diharapkan Sekarang ini buat Ibadah Iya Oke Mas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam See you